Intro Bagaimana ya kabar lo kamu sudah umat itu yang lalu dipukul orang itu bagaimana? Alhamdulillah Pak Sobaika Sobat itu, ini papa ini curi ya jangan-jangan umat kamu ada masalah kalau bikin Itu juga mamamu itu ada sakit, ini lagi kau orang pukul Jangan-jangan ada apa kemungkinan ini papa curiga ini Barangkali kamu ada yang suruh hanya tidak yang kayaknya ini apa anu-anu kau Coba omah cerita jangan-jangan kau ada masalah dengan orang atau bagaimana Bukan siapa-siapa pak, cuma salah pak, kayaknya ini pak om Itu papa khawatir omah gak hati, kalau orang bikin begitu kau Tapi mudah-mudahan tidak kenapa-kenapa Ini jangan-jangan, bapak berpikir ini barangkali omah Barangkali suruh hanya di Dayeng Sudirman atau bagaimana Hati-hati saja omah kalau bukan mana-mana Jadi kalau memang anu omah, kalau boleh Sarannya papa kalau boleh omah tidak usah jauhi saja tirta itu omah Tirta itu anaknya Dayeng Sudirman itu Mau dijodohkan nih anaknya juragan Adi Jadi kalau memang bagaimana-bagaimana omah tidak usah omah Biar saja dorang Orang-orang berduit, dorang ini orang susah omah Bacari masalah Iya, papa mengerti omah itu kalau itu Tapi kalau bisa tidak usah berurusan omah Karena dia juga sudah banyak membantu Dorang itu pak juragan Adi Jadi biar saja dorang itu Kalau dorang membaku atau memperjodohan silahkan Kau pak, pikir saja bantuan itu papa omah itu Di mamah juga ada sakit-sakit ya Bagi itu saja omah Apalagi kalau Dayeng Sudirman tahu itu Karena dia itu tidak setuju kau dengan tirta itu Jadi tidak usah jauhi Itu bikin jadi masalah tanpa masalah nanti kita orang ini Orang susah begini kalau ada masalah Memangnya kenapa pak? Apa ada masalah dengan Dayeng Sudirman? Dengan keluarganya dorang pak? Itu Dayeng Sudirman salah paham dengan papa Dayeng Sudirman beranggapan papa yang membunuh Uangnya itu Padahal bukan papa yang membunuh uangnya Anak kecil di masa itu ya itu Juragan Adi itu Cuma Dayeng Sudirman tidak tahu dan tidak mau dengar penjelasannya Bagaimana ceritanya itu pak? Itu ceritanya sebenarnya itu omah panjang Tapi yang sebenarnya ini susahlah paham ini Itu si Juragan Adi diminta bantu oleh Dayeng Sudirman Untuk dorong keretanya papaknya si puang ini Nah pada saat itu Di Juragan Adi sudah hilang kendali sehingga itu Kereta dorongnya meluncur ke jurang Setelah itu Juragan Adi menghindar dari situ dan pergi Tiba-tiba papa disitu papa lah yang dituduh Nah sebetulnya bukan papa yang kasih jatuh itu Uangnya Maksudnya yang sedirman Papa yang dituduh saat itu Oh begitu pak ceritanya Iya Iya itu sebenarnya cerita yang sebetulnya itu Nah Jadi papa harap sama kau nak Apa hari Tidak usah lagi berhubungan dengan Tirta Karena itu malapetaka yang akan kita hadap Dan akan jadi masalah besar buat kita keluarga itu Iya papa om Bapa dengar-dengar itu nak Ada saudaramu itu yang di Ternate itu mau datang Si sahabat si Ari itu Nah Kalau memang ada kesempatan sebentar ini Pergi jemput di terminal dia Baru nanti kau ajak jalan-jalan keliling kota buul Sambil lihat-lihat ini bagaimana perkembangan buul yang banyak budayanya ini Kemudian ramah lingkungannya Adat buul yang begitu kelihatan menonjol Kasih lihat sama saudaramu Ari itu Itu Ari itu anaknya kekanya mamamu nah Saudara itu saudaramu itu Jadi jemput dia sebentar bagaimana Bapa juga sudah rindu ini Sudah lama tidak melihat dia Iya pak Semoga Ari bertadi pulang apa om Iya Terima kasih Sampai jumpa. 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 siapa namamu Betran oh tidak tanpa Betabung nama Ari terus kamu siapa mau kamar lagi tidak Bunda saya saudaranya Ari saya juga orang di sini Bunda cuman teman Pak Ari bercari kos Oke ganteng juga oke siap Tante setiap tanggal 10 bulan berjalan harus bayar tepat waktu Rani kasih kunci kamarnya dan ambil KTP nya Beta siap Bunda tadi Oh terima kasih ayo dan cantik beta KTP nya Oh siap-siap Kakak siap nanti kita mau kate-kate-kate Tante Ajudan Terima kasih beta Oke Tante Betamu permisi Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ma Ari Soa Dau Ari saya aku sudah dewasa hari aku sudah habar baik-baik Alhamdulillah hari sehat baru terlihat sudah lama baru muncul disini Lela, ini anakmu yang dipelukanku Semoga kau melihatnya, Lela Lela, semoga kau diterima di sisinya Tante, boleh kita panggil mama, Pak Tante? Atau kita hidup sempat hankara, Tante? Boleh, rumah Saat apa yang mau diharap orang tua selain Tante? Terima kasih, Tante Terima kasih Terima kasih